Makam yang bergetar di Tulung Agung, Jawa Timur semakin banyak dikunjungi warga. Mereka yang penasaran mencoba lakukan tes dengan menaruh air ke dalam gelas dan diletakkan di atas makam. Makam Nenek Paniyah yang terletak di Dusun Katas, Desa Rejo Tangan, Kecamatan Rejo Tangan, Tulung Agung, hingga kini semakin ramai dikunjungi warga. Mereka penasaran ingin tahu benarkah makam Nenek Paniyah bisa bergetar. Caranya dengan meletakkan gelas berisi air di atas makam. Sepontan air bergelombang pertanda adanya getaran. Selain menggunakan media air, warga juga menyempatkan memegang Nenek Paniyah untuk merasakan getarannya. Bukan cuma orang dewasa, anak-anak sekolah dasar pun ikut-ikutan memadati area makam. Sebagian warga yang melihat getaran mengaku ketakutan. Mereka pun mendoakan arwah Nenek Paniyah tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Melihatnya gimana gitu loh. Oh gitu. Ya, semuanya hidupnya, mungkin murah-murahnya gitu mungkin. Peristiwa bergetarnya makam Nenek Paniyah ini tentu saja mengejutkan pihak keluarga. Salah seorang cucu Nenek Paniyah lantas menambur garam yang sudah didoakan meminta kepada Tuhan agar diberi keselamatan. Belum diketahui apa penyebab pergetarnya makam ini. Ada dugaan, lokasi makam yang berdekatan dengan pabrik pembuatan marmer banyak menggunakan mesin-mesin berat dan memicu getaran di sekitarnya. Irvan Fauzi, Tulung Agung, Jawa Timur